Sementara itu, DPRD Banjarmasin juga berharap penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu diminta menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sehingga menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Semakin mendekati hari pemilihan umum 2024, pada tanggal 14 Februari nanti, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin dari fraksi PD Perjuangan Tugiatno juga meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu dan bawah selu sebagai lembaga pengawas diminta menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sehingga menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Termasuk kepada petugas KPPS dan pengawas di tingkatannya untuk bisa menjaga kesehatan dan stamina karena nanti tentunya akan membutuhkan tenaga ekstra. Jadi acara pemilu 2024 ini mungkin sampai lapis malam. Ya harapkan kita kepada semua panitia, KPPS, PANOS semuanya bisa menjaga kesehatan dan jangan sampai nanti seperti hal yang di 2019 banyak berjatuhan korban. Diketahui sesuai jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia, serta wakil rakyat dilaksanakan serentak pada bulan Februari 2024. Rizna Bancar TV Rizna Bancar TV Rizna Bancar TV